Lesti Kejora beberkan kondisi terkini putranya pasca jalani operasi Hernia. Dapur Berita Artis Terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Putra dari pasangan Lesti Kejora dan Rizky Bilar, Muhammad Leslar Al-Fati Bilar, baru saja selesai menjalani operasi Hernia. Kini bayi berusia 9 bulan itu bahkan telah diizinkan untuk pulang ke rumah. Kebar bahwa baby Leslar sudah kembali ke rumah diketahui lewat unggahan akun Instagram milik Inul Daratista. Dalam unggahannya, Inul tampak membagikan video serta screenshot obrolannya dengan Lesti. Oma, habis operasi, bunyi pesan yang dikirimkan Lesti kepada Inul, disertai video baby Leslar yang tertawa. Lekas sembuh ya nak, di rumah sakit mana ini dek? Tanya Inul usai melihat video baby Leslar pasca operasi. Sekarang udah di rumah Oma, abang udah pulang jawab Lesti. Mengetahui bahwa keadaan baby Leslar baik-baik saja, Inul pun sempat bersyukur. Ia pun berharap agar baby Leslar tak lagi menjalani perawatan di rumah sakit, terutama operasi. Sayangnya Oma Inul, abang Elfati Alhamdulillah sudah bisa pulang istirahat di rumah Wes ini yang terakhir sakitnya, ungkapnya. Tanya itu istri dari Adam Suseno ini juga berharap agar baby Leslar bisa semakin sehat dan menjadi anak soleh. Bahkan ia pun meminta agar kedua orang tua baby Leslar tak membawa bocah tersebut keluar rumah kecuali dalam keadaan darurat. Oma doain semoga makin super sehat, gagah, tampan, soleh, Lesti Kejora, dan Rizki Bilar. Ben bocah istirahat se-o-coh diajak warawiri mesakno sayang pelu paparnya. Unggahan Inul terkait kondisi terkini baby Leslar sontak dibanjiri komentar dari netizen. Mereka bahkan ikut berbahagia lantaran kini putra dari Bilar dan Lesti sudah kembali berada di rumah. Amin, makasih atas doanya Oma, semoga Oma juga sehat-sehat terus lancar rezekinya. Tulis netizen. Terima kasih bunda udah sayang abang Fatih. Bunda sehat selalu ya, semangat dan bahagia selalu. Amin, lanjut netizen lain. Amin, makasih doanya Oma. Oma juga semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Timpal yang lainnya. Amin, makasih doanya. Amin, makasih doanya. Amin, makasih doanya. Baru-baru ini Lesti Kejora dibuat naik hitam gara-gara ulasan suami, Rizki Bilar Bagaimana tidak di hadapan Lesti Kejora, Rizki Bilar nekat menggoda sosok wanita lain Rizki Bilar bahkan tak sedang memanggil sosok wanita itu dengan sebutan sayang di depan Lesti Kejora Berlangsung dari Tribun Standard.com, momen itu sendiri terjadi saat pasangan ini hadir di acara The Academy 5 yang tayang di Youtube Indusial Dimana dalam acara itu Rizki Bilar didakuk sebagai pembawa acaranya, sementara Lesti Kejora didakuk menjadi salah satu juri Mulanya peserta bernama Hilia dan majalah yang takut selesai tampil menyanyi Sebelum masuk ke sesi penjurian, Rizki Bilar menempatkan diri untuk melayangkan gombalan pada Hilia Setelah menanyakan nama apa buat menonton ini langsung melayangkan gombalan mautnya Biar tapi aku boleh gak menggoda kamu sayang aja, ungkap Rizki Bilar Gombalan maut itu sendiri dilontarkan Rizki Bilar di hadapan Lesti Kejora yang duduk di kursi juri Sontak gombalan itu membuat satu studio heboh, tak terkecuali Lesti Kejora sendiri Tiduan 23 tahun itu bahkan terlihat emosi, ia lantas membawa-bawa seranak untuk menyadarkan seorangnya itu Mereka baru anak lombor tangan Rizki Bilar manggil sayang-sayang timbal Lesti Kejora Dimana isang istrinya Rizki Bilar lantas meninggalkan alasannya Maksudnya sayang, potensi seperti ini disiasyakan seluruh Rizki Bilar Sontak kajar serisi studio terdapat dengan cindik pasangan suami istri itu Seria Rizki Bilar Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton